Tidak habis-habis, pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang kembali dilaporkan sejumlah elemen masyarakat. Terbaru, Forum Indramayu Menggugat atau FIM menuding Panji Gumilang mengelola dana zakat dan infak secara ilegal. Tudingan penyalahgunaan dana umat ini dilaporkan ke Polres Indramayu Jawa Barat pada Senin. Sehari kemudian atau pada Selasa, Baris Krim Polri mulai melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana umat oleh Panji Gumilang. Hasil penyelidikan sementara kepolisian menyebut beberapa nama, diantaranya AS sebagai penggalang dana cabang Jakarta dari yayasan yang terafiliasi Panji Gumilang, IS sebagai pendiri Al-Zaitun, dan LS sebagai mantan anggota negara Islam Indonesia atau NII. Atas temuan tersebut, Baris Krim Polri akan menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Agama dan kantor wilayah tentang mekanisme dana BOS. Perwakilan dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM kepada pihak Al-Zaitun, sodara PG. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Agama dan kantor wilayah terkait mekanisme dana BOS. Dan melaksanakan pendalaman alat bukti penyalahgunaan zakat. Kepada detik kom, pengacara Panji Gumilang Hendra Effendi menjawab tudingan penyalahgunaan dana zakat dan infak. Menurutnya pesantren Al-Zaitun bukanlah lembaga pengelolaan zakat. Hendra justru meminta kepada pelapor agar tidak membuat kegaduhan dengan membuat tuduhan kepada Panji Gumilang. Diketahui PPATK telah membekukan ratusan rekening Panji Gumilang. Diduga terkait tindak pidana pencucian uang. Kini kepolisian juga menganalisis aliran dana di rekening Panji Gumilang untuk laporan kasus dugaan penyalahgunaan dana zakat dan infak. Tim Liputan, CNN Indonesia